Intro Ratusan sopir taksi online menutup akses keluar bandara Hang Nadiem Batam pada Rabu 3 Juli. Aksi itu dilakukan buntut keributan yang terjadi antara sopir taksi online dan pangkalan. Kejadian tersebut berawal saat sopir taksi online menjemput keluarganya yang baru tiba di bandara Hang Nadiem Batam. Sedangkan sopir taksi lainnya menjemput pelanggan tanpa aplikasi. Mobil korban lalu dipukul oleh oknum taksi pangkalan. Bahkan penumpang dipaksa turun oleh sopir taksi pangkalan untuk berjalan kaki keluar area bandara. Sopir taksi online bernama Holik berharap kawasan bandara bisa dibebaskan dari persekusi atau premanisme. Situasi kondusif setelah polisi dan TNI AU menertibkan pintu keluar bandara. Kawasan bandara ini bisa dikirinzonkan atau dibebaskan dari persekusi atau premanisme. Dari pintu kedatangan menutupi 3 poin hampir 1 kilo. Bayangkan kalau keluarga abang atau keluarga saya dengan bawah anak kecil, ke atas, turun jalan kaki. Ini sempat juga rakan-rakan dari taksi online juga melakukan perutupan otak lah keluar pintu keluar. Kita sudah himbau bahwasannya itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Dari pihak taksi online ini pengen berharap mereka tuh bisa masuk ke sini mengambil penumpang. Namun selama ini kan regulasinya masih terambat dari regulasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.